Ketika agama ini kita pelajari, ketika agama ini kita hayati, dan kita amalkan, itu banyak yang kita... Orang di luar sana itu ya, maaf-maaf saja, jangankan mata, sampai kemaluan saja, kemaluan itu bebas-bas mereka. Dan ini dunia, negara-negara kuat itu memberikan kebebasan kepada orang, kemaluannya itu loh. Sampai kalau misalnya dilampiaskan dengan menyimpang dengan sesama jenis hobbal, silahkan. Kamu punya hak untuk itu. Kemarin itu saya baca berita, Presiden Turki itu apa ya, bahasanya apa itu ya? Apa bahasanya? Sampai risih. Kenapa? Di ruangan rapat BBB itu ada warna-warni. Warna-warni itu adalah lambang LGBT. Temati hati itu, faham itu, kayak pelangi itu ya. Nah, itu Presiden Erdogan itu menyatakan risih. Karena dia menafsirkan hiasan itu atau ornamen itu adalah lambang LGBT. Tapi diklarifikasi oleh pihak PBB, maksudnya bukan itu. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah ada seorang Presiden yang masih begitu. Saya baca di beritanya itu. Karena memang ornamennya itu warna-warni. Antum kalau misalnya masjid ini antum ornamen warna-warni, pelangi itu adalah bisa dimaknai masjid ini pendukung apa? Pendukung, na'udzubillah pendukung LGBT. Nah, itu ada lambangnya ya. Dan ini, Masya Allah, ini didukung oleh kekuatan besar. Atas nama apa? Ham. Ya, Anda punya kemaluan itu punya syahwat. Terserah mau kamu lakukan dengan sesama jenis, mau dengan binatang. Foto. Mengerikan banget ini kan. Sementara dalam Islam itu, calon-calon penghuni surga itu salah satu sifatnya dia menjaga kemaluan. Maksiat besar orang itu bisa dihukum mati karena masalah. Ini bayangin, orang yang sudah nikah kemudian dia berzina. Ancaman hukumannya kan hukuman mati. Beda yang belum nikah. Nah, ini sampai urusan mata. Orang Islam itu dia punya kesadaran mata ini kalau saya salah gunakan. Berarti saya maksiat dengan mata saya, dengan telinga saya, dengan tangan saya, kaki saya. Sementara ada di luar sana itu menjajakan kebebasan. Bebas ngomong, bebas berekspresi. Sementara Rasulullah ngajari ngomong yang baik.